Terima kasih telah menonton Ya karena saya akan membagi cara memelihara ikan di akwarium agar tidak mati Yang perlu diperhatikan dalam memelihara akwarium sebenarnya tidak rumit Anda hanya butuh pengetahuan tentang sifat dan habitat ikan yang Anda pelihara Mari simak penjelasan saya di bawah ini 1. Jenis ikan Anda harus bisa memilih jenis ikan yang Anda pelihara Ada 3 jenis ikan yang perlu Anda pilih yaitu ikan agresif, ikan yang suka menyerang ikan jenis lainnya seperti lohan, arowana, piranha, oscar, dll ikan non-agresif Ikan yang tidak menyerang ikan jenis lainnya seperti ikan koki, ikan komet, ikan pelati, ikan mas, dll ikan teritorial Ikan yang mempunyai daerah kekuasaan seperti niasa, lemon, manfis, gurami mini, dll peraturan penempatan jenis ikan Ikan agresif tidak boleh dicampur ikan non-agresif, mutlak Ikan agresif tidak boleh dicampur dengan ikan teritorial Ikan non-agresif boleh dicampur ikan teritorial asal akwarium cukup besar dan terdapat banyak tumbuhan air Karang Dll 2 Habitat ikan Habitat ikan dibagi 3 yaitu arus air, kedalaman air, dan cahaya di air Arus air ada yang deras dan tenang Bila Anda memelihara ikan air deras seperti koki, pelati, dalai dll, maka butuh filter yang menyemburkan air mengalir Bila Anda memelihara ikan air tenang seperti manfis, gurami mini, sepat mutiara, oscar, lohan, dll Maka beri pembatas berupa batu atau karang di depan semburan filter agar mereka tidak terganggu arus deras Kedalaman air dibagi 3 yaitu atas, tengah, dan bawah Contoh ikan atas adalah pelati, gupi, moli Contoh ikan tengah yaitu koki, komet, manfis Contoh ikan bawah adalah pembersih kaca, botia, niasa, lemin dll Cahaya di air Beberapa jenis ikan suka dengan cahaya, tapi ada juga yang tidak suka cahaya Contoh ikan neon tetra tubuhnya menyala seperti neon Karena bercahaya itu maka dia ditakdirkan hidup di tempat gelap Kalau memelihara ikan neon jangan diberi banyak cahaya Cara membuat lem kayu alami dan murah Cara sharing internet wifi Di laptop tanpa kabel Cara memperpanjang SIM di Taman Bungkul Surabaya 3. Makanan Ikan Berdasarkan makanan terbagi 3 yaitu Carnivora, herbivora, dan omnivora Carnivora memakan hewan seperti udang, cacing, ulat Dll herbivora memakan tumbuhan seperti lumut, alga Dll omnivora memakan hewan dan tumbuhan Apakah dari urayan di atas Anda bisa menyimpulkan ikan apa saja yang boleh dan pantas ditaruh akwarium? Bila masih kesulitan maka saya beri pencerahan sebagai berikut Kita tertarik dengan ikan yang dijual karena bentuk dan warna yang indah Tapi terbentur dengan peraturan-peraturan di atas Maka Anda bisa membuat solusi dengan mendekorasi akwarium sesuai peraturan yang berlaku di atas Contoh Anda ingin membeli ikan koki, ikan manfis, neon tetra, botia, perlati, gupi, sepat mutiara, biasa, lemon Buatlah akwarium ukuran besar yaitu minimal panjang 100 cm Pasanglah filter pada salah satu sudut akwarium Beri pembatas semburan filter berupa batu atau karang yang besar Beri tumbuhan jauh dari semburan filter Beri tumbuhan air yang mengambang seperti inceng gondok teratai di separuh akwarium Ikat dan beri batas agar tumbuhan tersebut tidak bergeser ke sebagian akwarium lainnya Beri gua-gua kecil di bawah filter Maka yang terjadi adalah sebagai berikut Ikan teritorial seperti Niasa dan Vaiman akan suka masuk gua-gua kecil sebagai daerah kekuasaannya sehingga jarang menyerang ikan lain Ikan neon tetra akan bertedur di bawah nceng gondok teratai dari cahaya lampu Ikan koki dan botia akan berada pada semburan filter karena suka dengan air deras Ikan plati, gupi akan berada pada bagian akwarium atas yang tidak ada nceng gondok teratai Ikan manfis, sepat mutiara akan berada pada selah-selah tumbuhan dalam air deras jauh dari arus deras Mantenan cek akwarium Ganti air akwarium paling lambat 1 minggu sekali Gunakan selang kecil berukuran diameter 1 cm Jangan menguras habis air Sisakan 25% saja kemudian beri air yang baru Jika Anda menggunakan air PDAM maka harus diendapkan minimal pukul 12 jam terlebih dahulu untuk menghilangkan kadar kaporit Bersihkan kapas filter pada saat menguras akwarium Setelah pengisian air baru, masukkan garam ikan kurang lebih 0,1% dari total air untuk mencegah jamur dan penyakit ikan Jaga suhu air antara 27 sampai 28 derajat Celcius 29 adalah batas maksimal Oleh karena itu jangan menempatkan lampu tertalu dekat dengan air Jaga pH air, keasaman air Anda bisa menggunakan pH meter untuk melihat keasaman air ini Tingkat yang dibolahkan adalah 7 sampai 8 pH